Indonesia sebagai negara yang kaya dengan alam juga kaya dengan hutan yang memang sepatutnya dilindungi oleh negara. Akan tetapi banyak di daerah kehutanan itu sendiri juga dipunyi oleh masyarakat termasuk masyarakat adat. Nah bagaimana memastikan bahwa hutan kita tetap dijaga dengan listari akan tetapi hak masyarakat khususnya masyarakat adat untuk mengelola dan mencari kehidupan dari hutan itu juga tetap dijaga. Oleh sebab itu perlu dibuat semacam hutan adat. Nah kali ini Insight berada di Kecamatan Kiri Hulu di Kabupaten Kampar kita akan melihat salah satu contoh dari hutan adat yang dikelola namanya hutan adat gajah bertalut. Nah untuk itu belum ada jalan jadi kita harus kesana dengan menggunakan sampan-sampan tradisional ini dan akan memakan waktu kira-kira 2 jam. Jadi jangan lupa ikuti perjalanan Insight kali ini masuk ke dalam hutan, hutan adat gajah bertalut dengan naik sampan di atas sungai Subayang. Hutan adat Hutan adat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan masyarakat adat. Kekayaan alam yang terdapat di hutan telah menopang kehidupan sehari-hari masyarakat adat dan titipan bagi generasi yang akan datang. Pada 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian ujim materi undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam putusannya, MK menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Alhasil, puluhan juta hektare hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017 kembali mengakui sekitar 790 hektare hutan adat di Indonesia. Dengan demikian, total luasan hutan adat yang mendapat pengakuan pemerintah mencapai hampir 14.000 hektare. Hingga Maret 2018, pemerintah memproses sekitar 6,25 juta hektare dan 13 usulan wilayah hutan adat yang baru masuk. Pemerintah pun terus melakukan analisis dan menghimpun hal-hal yang menjadi catatan serta aspirasi dari berbagai pihak. Dalam penetapan hutan adat, KLHK mengakui memerlukan dukungan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pengakuan hak masyarakat adat dan simpul negosiasi. KLHK pun mencadangkan usulan hutan adat dalam peta kehutanan. Tujuannya untuk mempercepat dan mengurangi risiko konflik ataupun mengamankan wilayah agar tidak terbebani izin. Sampan kita sudah menunggu. Mari kita jalan. Narasumber kita sudah menunggu juga. Halo, selamat pagi Pak Bupati dan juga... Waduh ini harus hati-hati ini. Selamat pagi Pak Bupati dan juga Pak Datuk. Jadi nanti yang akan mengantar saya, kita akan masuk ke hutan adat gajah betalut. Itu di Batu Songgan ya, namanya ke khalifah. Nah di sini ada Bupati Kabupaten Kampar, Pak Aziz Zainal. Dan di sini juga ada, ini namanya keren sekali. Sebenarnya namanya Pak Manto, tapi gelarnya itu Bapak Datuk Godang Khalifah Batu Songgan. Nah mungkin kita akan langsung saja ke sana ya. Perjalanan berapa lama? Satu setengah sampai dua jam. Satu setengah sampai dua jam. Yuk kita mulai. Ya, kita mengarungi sungai Subayang ya. Subayang di Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Kabupaten Kampar. Saya ditemani oleh Pak Bupati Kabupaten Kampar, Pak Aziz Zainal, dan juga Pak Datuk Halifah Batu Songgan. Ini namanya itu luar biasa ya, karena di... Datuk Godang. Datuk Godang ya. Halifah Batu Songgan. Halifah Batu Songgan. Jadi nama ke negara ini Halifah ya? Halifah. Dari sanonya. Dari turun keburunya. Dari turun keburunya. Nah, Pak Datuk ini sebagai yang menjadi penguasa lah. Penguasa, penguasa adat. Penguasa adat. Coba mungkin Pak Datuk, saya bangunnya Pak Datuk aja, gak apa-apa ya. Pak Datuk, apa ininya istilahnya dari segi adatnya, bentuk dari masyarakat itu sendiri di sini? Dari pemimpinannya dan... Ya, sedikit mungkin saya bercerita masalah Subayang, Pak. Subayang ini asal katanya dari terbayang-bayang. Nah, itu dia asal katanya. Jadi, Subayang ini 2000-2000 tahun lalu sudah dihuni oleh masyarakat-masyarakat adat yang kalau kita tengok, masyarakat adat itu sebenarnya terkoncel-koncel diisi oleh komunitas masyarakat adat terciri secara turun-temurun. Sebenarnya dahulu, ya. Jadi, turun-temurun. Turun-temurun. Berapa generasi? Kalau generasi mungkin tak bisa kami hitung lagi, Bu. Kalau turun-temurun yang masuk saya, itu sudah 13 Khalifa yang tercatat. Sebelum itu, tak tercatat. Nama arti Khalifa ya, biasanya kita mengartikannya dengan lainnya. Tapi dalam hal ini, artinya itu sebenarnya apa ya? Khalifa itu diawali dengan masuknya Islam ke kampan kiri, Bu. Sebelum itu, kami tidak nama Khalifa, mungkin datuk seorang datuk pimpinan wilayah adat. Dengan yang masuk Islam tahun 1111 Masehi ke kampan kiri, itu masyarakat sini sudah punya undang-undang adat dan hukum adat tersendiri. Kemudian setelah masuk Islam, itu masyarakat sini menerima dengan baik Islam itu sendiri. Kemudian undang-undang adat itu ada yang ditambah, yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri, itu dibuang. Jadi yang sesuai dengan agama itu adanya dikatakan adat yang bersadikan sara, sara bersadikan ketahu Allah. Bapak-bapak puati sendiri adalah masyarakat adat, maka mutan kampan itu sendiri. Jadi di sini ada dua pemimpin, ini pemimpin daerah, tapi ini pemimpin adat. Bagaimana? Ini kan ada Khalifa yang merupakan pemimpin adat, tapi ada juga Bupati sebagai pemimpin daerah sini. Bagaimana hubungan, koordinasi, khususnya administrasi dengan pemimpin adat ini Pak? Ya, yang pertama tentu secara pemerintahan kita membawai para camat, kepala desa, kepala dusun, RW sampai ke RT. Itu secara pemerintahan yang ada di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ini terdiri dari 21 kecamatan. Di sini ini satu kecamatan, satu kecamatan Kampar Kiri Hulu. Nah ini termasuk pemerintahan Kabupaten Kampar yang salah satunya adalah ke Kalipan Datuk Wadang ini. Kalipan di Batu Sanggan ini. Nah ini pucuk adat. Setelah masuknya Islam ke sini, beliau ini ditambah dengan nama Kalipah. Orang Panutan. Halipah itu sebenarnya? Panutan. Panutan baik secara adat panutan. Secara religius, dia juga panutan secara agama. Jadi dia ini tidak bisa main-main lagi nih. Artinya panutan umat. Datuk Wadang itu adatnya. Kalipah itu kekalipahan secara Islami. Nah dalam konteks ini, ini ada sembilan desa nih Budesi. Satu kecamatan ini ada sembilan desa. Mulai dari Gemah tadi, Tanjung Belit, Muarabiyo, sampai nanti kita ke Gajah Betalut. Jadi di sepanjang sungai ini ada sembilan desa yang kami mengistilahkan masih daerah termasuk tergolong tertinggal. Nah untuk itulah pemerintahan Kabupaten Kampar bekerjasama dengan semua elemen termasuk pada kalipah-kalipah yang ada. Bagaimana membangkitkan, melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar Kampar Kiri Hulu ini. Saya kira itu. Tadi disebutkan bahwa banyak desa sini masih sifatnya tertinggal ya Pak Bupati. Jadi bagaimana menentukan kira-kira cara-cara untuk memperbaiki sejahteraan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu selama ini apa dan bagaimana dilakukannya dan kolaborasinya itu dalam bentuk apa? Formatnya sudah ada. Artinya kalau di daerah ini, hutan-hutan lindung, hutan-hutan adat yang harus kita lestarikan, yang utama kita carikan potensi-potensi apa yang bisa membangkitkan ekonomi kemasyarakatan di daerah ini. Terutama pariwisata tentunya, tidak ada lagi yang lain. Karena kalau kita berbicara hutan, tidak boleh hutan itu diambil oleh masyarakat. Jangan kan mengambil hutan. Untuk berbuat sesuatu saja, merusak hutan tidak boleh. Apalagi seperti batu yang ada di sungai juga tidak boleh. Jadi ada larangan namanya. Ada sungai larangan, ada lubuk larangan, ada hutan. Nah, potensi hutan, hutan adat di sini, di Kampar Kirihulu ini, dari 1,3 juta kawasan yang ada di Kabupaten Kampar, itu 590 ribu itu ada di hutan, kawasan hutan lindung. Bukan hutan lindung, hutan secara keseluruhan. Nah, ini yang berpotensi dari 591 ribu berarti 51 persen dari hutan kawasan yang ada, itu ada di Kampar. Artinya sudah bagus Kampar ini. Pelestariannya sudah bagus. Kemudian dari 590 ribu itu, ada 237 ribu yang berpotensi dijadikan hutan adat. Cuma yang tercatat sayang baru 14 ribu saja. 14 ribu itu adanya di Gajah Petalur hanya 4.500. Hanya 4.500. Hanya 4.500. Nah, inilah kita bagaimana upaya dan usaha kita bersama. Talibah pilih Tigo tadi, Tunggu Tigo Sejarangan, adat, agama, pemerintah, itu bersatu padu. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat, meningkatkan hasil masyarakat, supaya hutan tidak rusak, tetap lestari, dan masyarakatnya sejahtera. Inilah format yang kita upaya. Di daerah ini kalau kita lihat ya, luar biasa. Luar biasa cantiknya, alamnya, indahnya, dan memang perlu dan harus dilestarikan. Pak Bupati tadi mengatakan bahwa jumlah penduduknya bukannya bertumbuh, tapi justru berkurang. Nah, minus. Nah, ini bagaimana? Apa penyebabnya? Kita mengaruhi Sungai Subayang di Kecamatan Kampar Pilikulu, Bisa Bupaten Kampar, ditemani oleh Bupati Kampar, Aziz Sainal, dan juga pemimpin adat Datuk Godang Halifah Batu Sanggang. Luar biasa cantiknya di sini. Dan sampang hanya satu-satunya cara ya, kita untuk ke desa-desa di sini. Tadi, di only one. Di only one. Tapi ini, menurut saya ini bisa dimanfaatkan sebagai atraksi pariwisata ya, karena daerah ini luar biasa. Indahnya. Indah. Jadi, ada dua keindahan. Airnya bersih dan jernih, alamnya masih lestari. Yang kedua, memang satu-satunya jalanannya ini. Jadi, ini tinggal mempromosikan. Kalau BRI dan CNN, ini betul-betul bisa mempromosikan, ini luar biasa. Dan kalau airnya cukup tinggi, itu seperti bisa arum jeram ya di sini ya? Kayak arum jeram, Kita, loncatnya begini ya, sampan itu. Tapi ini membuat kayak... Tapi ini jernih banyak ikannya? Ikannya banyak, Pak. Apa? Apa saja ikannya di sini, Pak? Ini ada yang dikasih ikan. Ya. Yang ada itu sekarang, kalau secara umum, mereka, kita, kami di sini ini, itu dengan adanya lubuk larangan. Bentuk konservasi masyarakat ada tadi tadi. Tadi saya lupa menengokkan batas apa. Nanti setiap kampung ada itu. Batas lubuk larangan bagi mereka itu. Jadi, itu dilarang selama satu tahun sampai dua tahun. Dibongkar sama-sama melalui suatu event. Kadang-kadang, bupati diundang itu. Di dalam itu acara itu. Bupati sendiri yang pertama kali menjampak jalur ya. Nah, itu dia. Jadi, lubuk larangan itu, Bu. Contohnya ini, Bu. Ini kan airnya agak tenang nih, Bu. Nah, itu disepakati ini menjadi lubuk larangan. Sungainya ini juga. Tapi tidak boleh memancing di situ. Tidak boleh mengambil ikan di situ. Ini hati yang dimasukkan ke wadang tadi. Tapi, sekarang ini ada event-event di mana satu sekali sama-sama kita mengambil ikannya di situ. Apa-apa saja ikannya? Ada ikan. Kalau ciri khas di bahasa di sini, ada barau, ada kepiek, ada lelan, ada garyang, ada ikan gadi. Banyak sekali kaitan yang pasir. Pak Bupati, jadi, Pak Bupati tadi mengatakan bahwa jumlah penduduknya bukannya bertumbuh, tapi justru berkurang. Minus. Nah, ini bagaimana? Apa penyebabnya, Datuk? Bahwa, ya karena ini kan juga berkaitan dengan kemajuan desa-desa di sini. Jadi, itulah sebenarnya saya katakan tadi mengapa mahasiswa yang berkurang mengatakan Bupati ada minus. Itu disebabkan di kampung itu, di negara itu, tidak menjanjikan lagi untuk kehidupan mereka-mereka yang telah berpendidikan. Inilah tugas kami. Dan rata-rata anak-anak di sini sudah berpendidikan ya? Kita taruhlah dengan adanya sekarang peningkatan ekonomi sedikit banyak, kata Bupati tadi. Masyarakat itu sudah memulai mengetahui sumber daya manusia itu sangat-sangat penting sekali. Jadi, bagaimana kita kini memberi ruang dan berkerjasama dengan Bupati nanti bagaimana masyarakat itu tidak pindah lagi dari itu tentu dengan ketersediaan tempat pekerjaan bagi mereka-mereka ini. Jadi, sebagaimana kami harapan kami selama ini. Kami, insyaAllah potensi alam kami punya, kekayaan alam kami punya, kalau ibaratkan, ini mohon maafkan Bupati, ibaratkan itik berenang di lautan, mungkin kami mati kehausan. Kalau katakan seekor ayah bertelur di dalam padi, bukan mati kelapar, bukan begitu. Tetapi seperti itulah, kami punya potensi alam, tetapi kami secara terresional, cuma itulah kemampuan kami untuk melalanya. Jadi, kedepannya, segala-galanya yang telah diamanat oleh pemerintah zaman saat ini, Pemimpinan Pak Jokowi, dari Presiden sampai Pak Bupati, ini harapan adalah perhutanan sosial. Jadi, salah satunya dapat kami raih untuk menjaga hutan kami ini, untuk melestarikan hutan kami ini, dan juga kami bisa mendapat mampak dari hutan ini, mungkin dengan perhutanan sosial ini, lantaran kami ini, hidup di wilayah adat, itu harapan kami, dapat Pemimpinan Pak Bupati untuk mendorong, ini menjadi, diperdagang nanti, masalah hak dan pengakuan masyarakat adat di daerah kami ini. Jangan sampai justru anak-anak mudanya, mereka pergi, tidak mau kembali, sehingga justru... Kemudian dijadikannya nanti, Pak Bupati ini, harapan juga selama kita, Pak Bupati juga apa, dijadikannya kewisata bagi kami. Ini satu-satunya nanti harapan kami ini, kepada Pak Bupati. Lumayan, cukup banyak harapannya, tapi harus, kalau tidak mau, ya jadi prioritas ya, gimana? Karena ini cukup banyak harapan. Pertumbuhan penduduk minus. Yang kedua, kenapa minus yang dikatakan beliau tadi benar? Anak-anak yang sudah bersekolah, dengan pulang ke rumah. Karena penghidupan di sini tidak menjanjikan, atau kurang menjanjikan. Nah bagaimana upaya pemerintah itu tadi, infrastruktur, infrastruktur itu bukan saja jalan, Pak. Tetapi ini, sampan ini kita benahi, sehingga orang bisa nikmat kalau dia ikut ke sini. sepertinya di luar negeri kan ada atapnya, ada apanya. Sekarang kita kan, siapa yang mau duduk seperti ini? Kita benahi. Nah inilah, saya sudah punya keinginan. Dulu, Tok, maaf, saya sudah menyampaikan kepada sembilan kepala desa di sini, saya undang. Saya punya ide begini, bagaimana kalau kelompok-kelompok yang ada, entah tiga desa, kita jadikan satu, kita buatkan suatu kawasan, Tok. Kami biayai, ya, buat perkebunan di situ, mereka harus meninggalkan desa-desa seperti Muarabio, maaf nih, Muarabio, Batu Sanggan, Gajah Betalu, kan sedikit-sedikit tuh. Jadi, kita pindahkan, kita bangun, satu areal, yang di sekitar sini juga, tapi disepakati arealnya itu. Kita bangun, buatkan berumah untuk mereka. Mereka nggak mau. Kami nggak bisa meninggalkan kuburan nenek moyang kami yang ada di sini, bahasanya itu tuh. Tepat kok. Nggak mau mereka. Biar lah, Pak, kami mati sama-sama di sini dengan nenek moyang kami, kami jangan dipindah. Nah, sekarang secara alami aja, turun, hilang, hilang, berkurang, berkurang, berkurang gitu deh, Pak ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita pindahkan secara modernisasi, mereka juga tidak mau. Nah, ini upaya kami nanti dengan Tuk Kodang, menyadarkan masyarakat, potensi deara mana yang harus kita kembangkan, masyarakat dipindahkan ke situ, sehingga hutan lestari ini tetap kita lestarikan, tetapi desa juga kita kembangkan. Nah, ini yang upaya kita ke depan. Ya, kelihatannya memang harus perlu menyamakan visi ya, antara ya kepentingan, tapi juga ya masyarakat adat punya keterikatan sendiri terhadap tanahnya kan justru. Jadi, saya menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat tadi, itulah salah satu mungkin disebabkan oleh tidak adanya keterjaminan mereka untuk tinggal, untuk bekerja di kampung itu, untuk kehidupan mereka. Itu maka berkurang. Jadi, itu bagaimana Bupati katakan peluang-peluang itulah. Kemudian, peluang yang masalah perhutan sosial ini, kami untuk bimbingan, arahan, dan edukasi dari pemerintah apa sih manfaat yang bisa kami dapatkan hutan ini, supaya kami ekonomi semeningkat. Salah satunya adalah kami mulai, mungkin yang kami rencanakan, kami tanam, ada aren. Itu aren dan rupanya bisa di dalam hutan. Ini batu sanggan, Bu. Ini batu sanggan, ini desa, ini tempat kelahiran saya ini. Lahirnya baliur di sini. Jadi, pusat kekalipan batu sanggannya di sini. Jadi, di sini ada di rumah Sompu, Pak Bapak Peti. Rumah Sompu, datuk kodang kekalipan batu sanggan itu, namanya rumah panjang. 17 buayan, Bu, di dalam itu. Berapa ini? 17. Ayunannya 17? 17 ayunan. Dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Itu dia rumah-rumah, rumah Sompu, datuk kodang itu. Tempat bermusawarannya dalam enam kenegrian yang ada di kekalipan batu sanggan ini. Di situ dia. Jadi, lantaran musimah kebanjirian tahun 1978, rumah itu hanyut, Bu. Jadi, tidak ada dana lagi untuk membangun itu. Nah, di sini dulu, Pak. Itu dekat umpun bubuk aur ini yang apa itu dulu. Iya, pas di situ dulu. Ini tanah itu saja ada? Ada, ada, Pak. Habis-habis dihuntungkan dari air, Pak. Ada apa? Jadi, sedikit pun ada rumah itu. Ini tak ada daratan dulu, Pak. Rumah paling banyak di sini dulu. Jadi, waktu banjir sempat naik berapa waktu? Itu sampai ke atas rumah itu, Bu. Itu tahun 1978. Rumah di Batu Sanggan lebih kurang sejak waktu itu. 420 rumah. Tahun 1978 itu. Hanyut lebih kurang 42 rumah tinggal. Itu terakhir banjir? Setelah itu tidak ada banjir juga. Tetapi, lantara ini sudah ada masyarakat yang sudah pindah naik ke atas lebih tinggi sikit. Ya, itu sudah mengurangilah. Kami tidak menapik. Kami tidak menapik dengan sifat kami. Apa sifat mengatakan demikian? Pak Bupati, mungkin masyarakat kami sudah menengok hasil dari sawit itu sendiri sana. Sehingga masyarakat itu, bagaimana sih kalau kita dorok sawit? Ini yang mereka katakan, Bu Bonesi, ini tantangan bagi kami, pemuka-pemuka adat ini. Itu usul-usul bagi mereka-mereka ini. Dato Godang ini banyak ide-ide ini. Semuanya, makanya kita tertarik ya. Ingin melihat hutan desa gajah betalut itu apa-apa saja. Nah, ini gajah betalut itu sendiri. Kenapa daerah itu yang difokuskan? Apa kira-kira yang bisa di... Jadi, kenapa gajah betalut menjadi prioritas gitu ya? Ini disebabkan juga oleh persyaratan menurut persi undang-undang pemerintah, Pak Bupati. Yang pertama, kebijakan satu peta nawacita dari Bapak Jokowi itu. Jadi, tapi berita kita punya. Kemudian, syarat-syarat mereka itu secara rukum dan syaratnya mereka ini sudah penuhi. Jadi, satu-satunya kekelipaan batu sanggan ini, yang terdiri di enam kenegerian ini, yang memenuhi syarat untuk mengajukan hutan adat itu baru gajah betalut. Kami juga merencanakan... Itu waktu berapa lama, Pak Bupati? Oh, lama kali, Pak Bupati. Sudah dua tahun kami merencanakan ini. Kami awali pertama dengan membuka sejarah adat lagi, di mana sebatas-batas kami jalani. Setiap langkah, setiap depan, setiap dengkal tanah itu kami jalani kembali. Kemudian kami petakan dengan bimbingan orang-orang yang apa. Jadi, satu-satunya yang siap untuk pemetaan, satu peta hukum-hukum adatnya kembali dibukukan. Kami ini hukum adat tidak terbukukan. Pak Bupati tahu sendiri, hukum adat tidak terbukukan. Dan apalagi kalau jumlah penduduknya semakin lama semakin berkurang, kearifan, kekemahaman terhadap wilayah ini kan semakin lama semakin hilang kan nanti. Yang paling penting itu concernnya. Kepedulian orang-orang di sini. Ini Pak, kita punya aset ini sebenarnya. Iya. Itu ngodang ini, Bu. Orang-orang seperti dia ini tidak banyak lagi sudah langkah. Artinya sudah kurang peduli terhadap desanya. Itu, Bu, yang banyak lari ke Jakarta, ke Pekanbaru, ya Pak ya. Tapi satu kali satu minggu, satu kali satu bulan, Insya Allah saya ada pulang kampung. Apalagi ada acara-acara. Apalagi seorang Khalifa, kalau tidak mengunjungi ini. Jadi kemudian, Pak Bupati, ini masalah batas wilayah tadi, Pak Bupati. Adanya disesuaikan batas wilayah ada. Itu dengan batas wilayah provinsi dan Bupati. Ini makanya satu peta ini kan menjadi konsen. Karena kalau tidak kan tumpang tindik, konflik, dan lain sebagainya. Satu peta itu banyak untungnya. Adanya konflik bisa terkurang. Iya kan? Konflik itu bisa terkurang. Karena satu bahasa antara pemerintah dengan adat. Iya. Iya kan? Tidak bisa lagi digagungkan. Kemudian investor yang masuk juga tidak bisa mengadu domba. Iya. Itu budesi. Yang ketiga, masyarakat ada kepastiannya di situ. Nah, ini yang kita patok dari sekarang. Kami, saya hati-hati dalam tanda tangan suatu surat keterangan atau surat sertifikat. Sangat hati-hati. Begitu saya mau tekan, semua kepala dinasianu, pertanahan saya undang, dan nini mamak saya undang. Mas, kalau sudah ada, baru saya tekan. Jadi masalah tata kelola, ini semua sangat membutuhkan peta yang jelas, pertanahan, kepemilikan. Selama ini di Indonesia, inilah yang menjadi sumber-sumber konflik ya, antar masyarakat, pemerintah, masyarakat adat. Karena masing-masing memiliki rasa, memiliki kepentingan sendiri ya. Nah, ini saya rasa salah satu cara yang terbaik adalah, tapi harus ada satu peta yang disetujui, tapi penggunaan tata kelolanya juga berarti harus dipahami dan disetujui oleh semua pihak ya. Jadi kami ini pun... Tapi juga pemerintah juga tidak boleh misalnya mengundang investor tanpa... Jadi kita mulai itu dari RTRW, Bu. RTRW itu harus jelas dulu. Selama RTRW ini belum fix, kami juga hati-hati untuk mengeluarkan itu. Karena itu akan menimbulkan konflik, pasti itu. Sehingga kami betul-betul dalam melaksanakan pertanahan ini, saya betul-betul hati-hati. Tapi syukur di daerah yang sembilan desa, Petusangga dan sekitarnya ini, konflik itu yang terkecil di sini, Pak. Dibandingkan dari 21 kecematan yang lain yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini peran-peran Nenek Mama Petituk, kadang-kadang ini sangat berperan. Nah, saya ucapkan terima kasih juga nih. Beliau bisa menetralisir bagaimana menjaga kelestarian dan total kelola batas tanah itu betul-betul akurat. Walaupun cuma sungai kecil, tapi itu adalah batas-batas alami yang tidak bisa dipindah. Selama ini, Datuk, sumber konflik terbesar ya, apalagi antara masyarakat sendiri, mau juga pemerintah itu apa-apa saja. Karena ini kan, sekarang kan penting kan untuk menyamakan visi ya, supaya ya tiga bertali ini tetap terikat. Kalau di masalah tanah, wilayah itu ya, batas wilayah adat, sebenarnya kalau orang suatu kenegrian, Nenek Mamaknya itu mengetahui dengan sejarah adat ini, dia batas-batas wilayah, tidak ada komplit sebenarnya, tidak ada. Kemudian, kenapa saya berani tidak ada komplit di setiap kemasyarakatan itu, sebab antara satu ke negeri yang satu lain, mereka sudah menyatu. Kadang-kadang orang batu sanggan, sudah punya istri pula di Tanjung Beringin, orang Gajah Pertalun, ada punya istri di batu sanggan, jadi mereka ini satu kelugan. Kemudian diikat oleh suatu hukum adat. Tapi kalau dengan pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri tuh, bagaimana apa selama ini, ya mungkin sebelum-sebelumnya yang dirasakan, karena ini kan berarti harus memusyawara, menyamakan visi, dan lain sebagainya, ini apa yang paling susah lah gitu. Apalagi kalau banyak misalnya investor atau masyarakat pendatang yang datang. Ini di luar, mungkin kami bicara sedikit di luar, Bapak Bapak Bupati kata tadi ini. Rantau Pak Kampar Kiri ini terdari lima kecamatan. Dari satu kecamatan, namanya Kecamatan Kampar Kiri dulu, Bapak Bupati ya. Jadi sekarang semenjak tahun 2002 sudah dipecam jadi lima kecamatan. Jadi lima kecamatan ini dihukum oleh satu hukum adat, satu kerajaan di Rantau Pak Kiri. Jadi Alhamdulillah satu-satunya yang masih utuh di Rantau Kampar Kiri ini hutan secara restari, cuma Kampar Kiri hulu, kekelipaan batu sanggan, khususnya kekelipaan ludai yang kedua yang bisa apa. Jadi yang lain sudah terkontaminasi oleh perusahaan-perusahaan, yang oleh pemerintah pusat dahulu diberikan izin HFH, HGU dan segala macam. Jadi sebenarnya ini tidak, kami tidak menapik, kami tidak menapik dengan sifat kami. Apa sifat mengatakan demikian? Bapak Bupati, mungkin masyarakat kami sudah menengok hasil dari sawit itu sendiri sana. Sehingga masyarakat itu, bagaimana sih kalau kita dorok sawit, ini yang mereka katakan, Bu Nasi, ini tantangan bagi kami pemuka-pemuka adat ini. Itu usul-usul bagi mereka-mereka ini. Tetapi saya tak bisa, kami bisa sampai buka adat menyampaikan, ini bukan kita tidak bisa semena-mena. Hukum negara ada di sini, hukum adat ada di sini. Kalau kita melihat di televisi, satu-satunya di riau, sungai yang masih asli, yang masih jernih airnya, hutan yang masih ada adalah di kita. Jadi kalau ini sebagai kebanjaan bagi kita. Ini yang saya selalu sampaikan. Walaupun sebagian adat mengatakan, kita belum merdeka, jalan tidak nyalu, tidak sampai ke kita. Kalau bapak ingin, bapak ibu, yang ingin sejahtera secara bergendaraan, kalau bapak punya uang, belilah tanah di tempat yang ada rodanya. Jadi kita punya dua kampung. Pertama, kampung asli kita di Kedipan Betul Sangat. Kampung kedua kita bisa beli mobil, itu bisa mungkin di Pekanbaru atau dilipatkan. Itu usulan saya, Bu Nasi, bagi mereka-mereka ini. Bagaimana, Bapak Bum? Diterima kan usulannya? Saya kira bagus, idenya itu bagus. Artinya beliau ini sudah melihat ke daerah kampar kanan. Kehidupan mereka di sana memang dengan hasil sawit itu agak sedikit naik. Karena bagaimanapun harga sawit dibandingkan harga karet itu jauh bedanya. Jadi gitu, Bu. Jadi satu hektar sawit dengan satu hektar karet itu, ini karetnya hanya 35 persen dari harga sawit. Dengan luas yang sama gitu, kira-kira. Nah, ini kita dorong juga nanti nih, untuk datuk dan dengan kepala-kepala desa. Kalau memungkinkan areal ini yang mungkin tidak melanggar aturan adat dan aturan negara bisa kita kembangkan, why not? Ini kita akan coba. Kita akan kembangkan. Buat kita kan nggak ada masalah untuk penyediaan bibit segala macam. Asal, jangan melanggar aturan adat. Jangan melanggar aturan negara. Nah, kan gitu kan. Jelas di sini nggak boleh lah ya. Di sini nggak boleh. Yang kedua, Bu. Anunya, kontur tanahnya juga susah. Bucak bukit setinggi itu. Jadi kalau berkebun juga mikir-mikir. Mikir-mikir. Iya. Kalau untuk merambah hutan, untuk ditembang, jadikan sawit juga susah, Bu. Karena perlu perawatan. Kalau karet begitu ditanam, tidak perlu perawatan lagi. Tinggal besarnya jatuh. Dan aren juga, kan? Aren juga. Aren juga. Aren juga. Ini luar biasa nih, Bu Desi. Hutan ini saya indah benar nih. Saya udah berkali-kali ke sini nih. Nah, apapun yang kita buat di sini, kalau antara desa dengan desa itu tidak nyambung, tidak akan ada peningkatan ekonomi yang real. Sehingga kita berharap antara desa, kecamatan, dan kebupaten ini terintegrasi. Bagaimana kita memikirkan daerah-daerah kita ini jangan ada yang tertinggal lagi. Jangan ada yang terisolir. Jangan ada yang terjadi. Iya, jadi kita di tengah-tengah desa gajah bertalu. Terima kasih banyak Pak Bupati dan juga Pak Halifah telah menemani kita. Kali ini kita lihat nih, Pak Halifah, Datuk Godang Halifah Batu Sanggang menggunakan pakaian kebesarannya. Luar biasa bagusnya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan dari saya sebelum kita berpisah. Ini kan sudah lama menjadi hutan adat turun-temurun, wilayahnya sudah paham, dan kira-kira harapannya seperti apa. Nah, kapan kira-kira ini semua direalisasikan, termasuk mungkin secara perdanya, bahwa ini betul-betul hutan adat yang harus dikelola dengan semestinya, dan tentu saja memperhatikan seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pak Bupati. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih dari CNN dan BRI. Pada dasarnya kita maunya secepatnya. Artinya, perda itu akan kita proses segera setelah kajiannya semua selesai. Kira-kira kapan itu? Kajiannya secara adat, kata negara, sudah komprehensif kajiannya supaya nanti perda ini jangan tarik ulur lagi waktu penasahannya. Kita berharap akhir tahun ini bisa selesaikan. Kira-kira ada berapa persen, dan apalagi yang harus secara administrasi diselesaikan? Sebenarnya secara kajian sudah kita mulai lama. Artinya informasi sudah kita terima banyak, tinggal kita memutuskan ini seperti apa, kesepakatan kita antara pihak adat dengan pihak pemerintahan ini. Sehingga nanti begitu perda kita selesaikan, itu semuanya akan terakomodir. Jangan ada lagi pihak-pihak yang tidak terakomodir. Sebaik pihak yang ada di Gajah Betalut ini, kemudian sembilan desa yang ada di Kecamatan Kampar, Kiri, Hulu ini, masyarakatnya semua menikmati bagaimana perda-perda itu bermanfaat untuk masyarakat kita. Dan yang penting lagi mungkin ke depan, kalau setelah jalan, ini kan berarti ada aturan hukum, ada penegakan hukum yang harus betul-betul dipatuhi dan diperhatikan ya. Gimana, Dato, ke depan ini optimis bahwa dengan dijadikannya hutan adat secara resmi, kehidupan di sini bisa jauh lebih baik lagi, yang penting lagi kerjasama yang baik ya antara pemerintah daerah dan juga masyarakat di sini. Jadi kalau masalah itu sudah memang dari tadi saya mengatakan bahwa sudah lama masyarakat ini menimplikan itu. Tidak sabar lagi. Ini yang ditunggu ke satu perda lagi, cuma seperda itu saja. Sebab kekalipan batu sanggan ini, sebabnya Pak Bupati sampai ke tadi, akses jalan itu tidak ada. Satu-satunya jalan adalah melalui air subayang itu sendiri. Jadi masyarakat ini sangat ketergantungan kepada hutan itu sendiri. Sebenarnya sejak dulu kala, masyarakat itu terdama bagaimana dia, keadaan lokal yang mereka miliki untuk menjaga hutan ini, masyarakat pun sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kalau kita merusak hutan, itu berarti merusak lingkungan. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa hutan itu, tanah itu adalah ibu bagi kami. Jadi tempat kami mengadu, tempat kami meresahkan sesuatu, tempat kami curhat, tempat kami segala sesuatunya. Jadi harapan yang adanya peluang untuk perhutanan sosial yang ditawarkan pemerintah ini, ini yang kami tunggu sekali. Sebab satu-satunya kekalipan batu sanggan ini dengan enam kenyegrian yang siap sekarang ini segala sesuatu masalah dari awal sampai akhirnya setinggal menunggu perna itu, jadi saya juga bertanggung. Tapi harapan kami, bukan saja kajian bertanggung, tapi minta sekekalipan batu sanggan. Ini enam kenyegrian, delapan desa harus ikut dalam itu sendiri. Harapannya. Tahap-tahapnya memang tidak mau ini harus dimulai di sini ya. Dan ini fokus, Pak Buk, saya lihat ya, infrastruktur tadi kan memang dibutuhkan. Itu yang utama. Jadi infrastruktur ini tidak bisa kita elakkan. Bagaimanapun, ini seperti saya katakan tadi, antara desa ke desa, ini kan jalan infrastrukturnya tidak ada. Terputus mereka ini. Apapun yang kita buat di sini, kalau antara desa dengan desa itu tidak nyambung, tidak akan ada peningkatan ekonomi yang real. Sehingga kita berharap antara desa, kecamatan, dan kebupatan ini terintegrasi. Bagaimana kita memikirkan daerah-daerah kita ini jangan ada yang tertinggal lagi, jangan ada yang terisolir. Sekarang seperti yang dikatakan oleh Dato' Wadang tadi, infrastruktur yang ada infrastruktur air. Air. Sampan, piau kalau bahasa jenisnya kan. Nah, kalau piawanya tidak ada, susah. Apalagi kalau itu banjir, sudah susah. Komunikasinya sudah susah. Apalagi telekomunikasi juga tidak jalan. Ya. Jadi saya berharap dengan adanya kunjungan dari BRI, dengan CNS ini, Dato' Wadang juga sebagai pucuk adat di Kekalipan Batu Sanggan, sudah sepakat dengan pemerintah Kabupaten Kampar, kita bersama-sama dengan Kepala Dinas, banyak sekali nih, Ketua Bapak Pedak, Asisten Kepala Dinas, saya ajak semua ke sini, Pak Camat, Pak Kepala Desa, kita sepakat sama-sama. Bagaimana kita mengembangkan daerah kita ini. Jangan ada lagi nanti, saya mendengar, kami daerah tertinggal, daerah terisolir. Nah, ini yang kita kembangkan dari sekarang. Yang kedua, saya minta kepada seluruh masyarakat, kesadaran untuk memelihara hutan. Ya. Itu yang paling bertimbang, ya sih. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu secara komersil, secara komersil, saya ulangi lagi secara komersil, Tuh. Jangan kita perjual belikan hutan ini demi untuk kepentingan sendiri. Jadi hutan ini dimampaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Anak kemenangan, anak cucu kita memampaatkan hutan ini. Ya. Jadi kita lestarikan hutan ini, bagaimana caranya itu ada dalam perdana. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Iya, dan kita harapkan kerjasamanya juga baik, visinya itu sama, sehingga semuanya jalan sesuai. Yang kita inginkan, ya. Hutan dilestarikan, dengan binatang dan kekayaannya semua, satuannya itu terpelihara, dan juga tidak ada pencemaran di sungai yang paling indah sekali. Sungai itu bersih sekali. Jadi sayang, kalau misalnya nanti dikembangkan untuk pariwisata yang ada, malahan merusak, ini juga harus hati-hati. Sekali lagi, Pak Putapati. Terima kasih. Terima kasih. Banyak dan juga, Dato Godang, ya, terima kasih banyak. Luar biasa perjalanan kita kali ini, sebuah avontur ya, yang tidak terlupakan. Ya, kita setelah ini mungkin akan melihat apa-apa saja bentuk kerjasama yang bisa dijalin, khususnya dengan mungkin fasilitator atau NGO supaya perkembangan di daerah ini memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat dan juga tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau ini jadi, maka ini akan jadi yang pertama di Riau sebenarnya untuk mencoba, meyakinkan para pihak bahwa ketika masyarakat diberi kesempatan, diberi peluang dan dukungan, ini saya mereka bisa mengelola. Iya, salah satu LSM yang membantu ya, mengelola, mengembangkan daerah ini menjadi hutan adat adalah Rahmat Hidayat, ya, manajer regional dari WRI. Dan di sini ada maket dari daerah ini. Tadi kita sudah menelusuri sungai Subayang, tapi untuk mendapatkan gambaran keseluruhannya kita bisa lihat di sini di maket yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Jadi, Rahmat, apa yang kita bisa lihat di sini dan kira-kira ini apa kaitannya dengan pengembangan daerah ini menjadi hutan adat yang lestari dan secara ekonomis bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, maket ini sebenarnya upaya untuk lebih menyerahanakan pengetahuan kemudian juga bagaimana masyarakat bisa paham seperti apa konteks keruangan wilayah mereka. Kita dari tadi lewat sungai Subayang ini kita berada di posisi di sini kita di sini posisi kita dan inilah lanskap dari Gajah Bertalut. Ini beda hijau muda dan hijau tua dan ada orangnya itu apa? Hijau tua ini disebut masyarakat sebagai rimbogano. Rimbogano itu bahasa Indonesia hutan primer. Nah, sedangkan yang sudah muda ini kebun-kebun karet masyarakat. Nah, yang agak orange ini pikiran mereka untuk cadangan tapi juga sampai saat ini fungsinya sama dengan rimbogano jadi tetap dilindungi. Dan ini yang 4.000 hektare itu di sini? Betul. Ini yang 4.414 hektare yang dalam proses pengusulan untuk menjadi hutan adat. Nah, kalau ini jadi maka ini akan jadi yang pertama di Riau sebenarnya untuk mencoba meyakinkan para pihak bahwa ketika masyarakat diberi kesempatan diberi peluang dan dukungan nisaya mereka bisa mengelola dari tutupan citra lansat kita tracking 2 tahun ke belakang bukaan di wilayah ini hanya 2%. Artinya apa? Artinya masyarakat mampu mengelola kawasannya dengan baik. Nah, berbeda dengan misalnya perusahaan atau yang lainnya yang memang tidak berkelanjutan. Betul. Nah, proses pembuatan peta ini sebenarnya beranjak dari ketika menjelaskan peta datar masyarakat bingung Pak, mana sungenya? Kok ini bukunya seperti ini? Jadi akhirnya disepakatilah bersama kelompok perempuan dan kader peta desa dibuatlah maket 3 dimensi supaya lebih jelas. peta ini juga digunakan oleh pemerintah desa untuk membuat perencanaan kampungnya Mbak. Jadi bahasa kami tata ruang mikronya jadi kenapa warnanya berbeda-beda ini bagian dari keruangan yang mereka pahami. Jadi ada ruang sungai seperti disini ada ruang pemukiman yang warna ini ada ruang perkebunan atau petalangan ada ruang untuk kanah yang dilindungi dan ada ruang rimbogano yang memang harus dijaga jangan sampai rusak. Nah konsep kearifan tradisional ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk mereka satu meyakinkan para pihak bahwa mereka mampu. Yang kedua juga dengan ada peta ini ini bagian untuk menyelesaikan konflik-konflik antara wilayah-wilayah yang berbatasan. Nah dengan adanya ketahuan kalau di kampar itu ada istilah tanah berkelerengan air berkecucuran. Jadi kalau ini mbak ini punya tetangga nih ini punya kita jadi rata-rata batasnya adalah batas-batas alam. Yang kedua fungsinya ini juga untuk pengakuan dengan ada gambar ini Pak Bukati bisa melihat oh iya memang betul ini wilayahnya seperti ini ini perbukitan sehingga harus dijaga. Yang ketiga untuk perensanaan kampung nah jadi dimana mau ditanam karet dimana mau ditanam coklat dimana mau ditanam aren basisnya adalah ini tidak mungkin menanam di kawasan-kawasan yang lereng tapi mereka akan menanam makanya yang datar relatif menjadi kebun. Ini menarik ya Rahmat karena dalam perjalanan kita disini tampaknya Datuk Godang Halimah itu paham sekali dimana bagian wilayahnya sungainya dan bahkan kita lihat ini sungainya juga punya namanya sendiri. Nah ini relevansi atau signifikan dari signifikasi dari peta itu sendiri ini kan ada ide untuk membuat satu peta dan supaya ke depan tidak ada ketumpang tinggi konflik nah ini apa relevansinya dan konteksnya supaya rencananya itu bisa dilaksanakan. Jadi kenapa kami menyebutnya ITU PD inisiatif satu peta di level desa. Di tingkat nasional tumpang susun peta bisa berjalan tetapi yang terpenting adalah apakah itu bisa diaplikasikan atau tidak kami mencoba membangun di bawah dulu melakukan tumpang susun peta melakukan pemotoran partisipatif melakukan proses kesepakatan batas wilayah kalau ini jadi maka nanti desa berikutnya dilakukan hal yang sama akan terkumpul di kecamatan satu kecamatan selesai selesai itu satu kabupaten satu provinsi harapannya nanti akan jadi satu Indonesia yang memang betul-betul satu peta yang terimplementasikan bukannya satu peta dalam dokumen tapi satu peta dalam implementasi betul siapapun pemimpinnya dengan data-data ini dengan praktek di lapangan saya yakin ini bisa memberi manfaat yang luar biasa menarik sekali selain itu mungkin sambil jalan ya karena ini menarik sekali ini desa ini ada sekitar seratus tiga puluhan rumah ya yang ada di sini dan ya betul-betul di tengah-tengah hutan salah satunya cara untuk keluar adalah menggunakan sampan dan dikelilingi oleh hutan yang selama ini menjadi sumber hidup masyarakat itu sendiri mungkin kita sambil cerita ya apa kira-kira yang sekarang ini dilakukan ya untuk memfasilitasi supaya hutan adat ini betul-betul sesuai dengan yang direncanakan ya Bung Rahmat kita lihat kan dari pemerintah daerah juga kan ingin ya membantu memajukan desa ini dan dari masyarakatnya juga semua ingin lah istilahnya menjadikan ini sukses sebagai hutan adat apa-apa saja yang masih perlu difasilitasi dan perlu dibantulah ya satunya sebenarnya pemerintah sudah selesai pengembangan kelembagaan sudah selesai pembuatan profile sudah selesai tinggal yang dibutuhkan adalah tim verifikasi di tingkat kabupaten kenapa tim verifikasi ini sangat penting karena ketika tidak ada tim verifikasi tidak ada dasar hukum untuk menentukan ini jadi hutan adat yang kedua untuk beberapa wilayah hutan adat di dalam kawasan hutan negara harus ada perdamba jadi kami dengan teman-teman ada aman ada hakiki jikalahari walhi kemudian juga pelopor scale up mencoba mendorong untuk menginisiasi perda perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat se-kabupaten kampar kami tidak melihat hanya di Tegajah Bertalo tapi konteksnya adalah konteks kampar kenapa karena di kampar itu potensi hutan adat cukup luas lebih 200 ribu hektare dan itu juga sudah terbuktikan ketika di kolom masyarakat mereka bisa dan baik hutannya tutupannya bagus kemudian masyarakat dapat manfaat nah memang proses yang di kawasan hutan kami masih terus menegosiasikan dengan teman-teman di Kementerian Kehutanan karena ini juga kawasan konservasi sehingga mau tidak mau harus ada proses koordinasi arah koordinasi dan bagaimana titik temu pengelolaan sedangkan untuk yang di APL itu sudah tinggal sedikit lagi ketika verifikasinya sudah berjalan Pak Bupati akan tanda tangani ini dan mudah-mudahan ini kalau bahasa orang Melayu akan pecah telur pertama bagi Riau karena Riau salah satu inisiator untuk lahirnya MK35 nah tapi di Riau belum ada hatupun hutan adat yang sudah direkognisi mudah-mudahan ini bisa menjadi alat pemantik untuk bergeraknya hutan-hutan adat di kabupaten-kabupaten yang lain masih banyak sekali iya masih sangat banyak tapi apa apa yang selama ini Rahmat sendiri melihat menghambat jalan proses seperti ini dan apa yang tiba-tiba mungkin mengubah bahwa keinginan itu bisa diakomodir dan kita harapkan keadaannya segera dikeluarkan nah memang masalah terbesar di Riau sampai hari ini kan persoalan tata ruang yang belum selesai juga ini memang jadi salah satu faktor tapi ketika Bupatinya berani membuat inisiatif dan berani kemudian oke ini keundangan Bupati itulah yang kenapa dikampar gerakannya jadi sangat cepat Pak Ajis sebagai Bupati baru sangat progresif beliau kemudian hayo kita coba buktikan bahwa kampar bisa dan kita kemudian mendorong inisiatif itu sebenarnya bisa karena urusan hutan adat lebih banyak sebetulnya ditentukan oleh kabupaten bukan di level provinsi nah kalau Bupatinya oke masyarakatnya oke saya pikir ini bisa ketemu dan jadilah hutan adat yang menjadi harapan masyarakat adat ya dan sebenarnya harapan yang dimiliki oleh masyarakat di sini itu tidak terlalu pelik lah istilahnya harusnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi ya betul karena mereka sudah membuktikan bahwa mampu memelihara kelestarian hutan ini dan juga bahkan lebih baik ya dari apa yang selama ini di dikelola rahmat rahmat kira-kira bisa ini suatu hari kita begitu banyak ya hutan adat yang dimiliki itu bit by bit kita bisa ya seharusnya menjaga kelestarian betul menghormati lah kehadiran masyarakat adat betul mbak jadi saya pikir zaman baru ke hutan Indonesia adalah di masyarakat adat karena mereka lah yang sudah berpuluh-puluh tahun mempraktekan kearifan lokal teknologi yang sederhana kemudian juga tata cara pengaturan yang selaras dengan alam jadi mereka memandang hutan tidak hanya semata-mata tegakan kayu atau isi tambangnya tetapi mereka melihat hutan sebagai bagian dari kalau bahasanya Pak Khalifa tadi pasar kita butuh sayur ada butuh obat-obatan ada butuh apalagi energi ada jadi semua disediakan oleh hutan nah sehingga memang mereka punya harmonisasi antara masyarakat dengan hutannya memang juga tidak bisa dipungkiri ketika semua produk-produk masyarakat harganya rendah yang harus dibantu iya sehingga mereka tidak melihat ya sudah tergambang tuh kayu karena kayu kapanpun bisa ditukar nah inilah memang salah satu yang yang harus didorong alternatif pendapatan lain masyarakat atau ya sudah kita jual saja lahannya nah itu itu jadi masalah iya iya rahmat terima kasih banyak ya sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa ya seternyata hutan yang kita miliki itu begitu banyak tapi yang lebih penting lagi menjaga melestarikannya dan sebenarnya yang paling tahu ya menjaga kelestarian hutan dan mengelolanya itu adalah masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di sini dan mereka ya memang merasa ya inilah rumah dan memilikinya dan tidak mungkin akan dirusakkan iya iya betul sekali lagi rahmat terima kasih kita sambil lihat-lihat lagi ya katanya di sini duriannya kita cari durian runtuhnya baik selamat menikmati selamat menikmati